Welcome back to my youtube channel dengan saya Apotekarana Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Kali ini aku mau bahas tentang salah satu obat untuk disfungsi ereksi Nah mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah lihat nih video saya Videonya yang ini ya Aku mau bahas dulu tentang prevalensi pasien disfungsi ereksi sulit diestimasi Ini karena disfungsi ereksi bukanlah penyakit yang mengancam jiwa Dan pasien seringkali tidak mencari pengobatannya Maksud tidak mencari pengobatannya disini yaitu berkonsultasi pada dokter ya Dan kebanyakan membeli obat palsu yang tidak di fasilitas berizin Padahal ini sangat berbahaya sekali Salah satu study yang sering dikutip The MMAS menyebutkan bahwa prevalensi disfungsi ereksi ini Ada 52% pada pria di usia 40-70 tahun Karena prevalensi disfungsi ereksi ini selalu meningkat dengan bertambahnya usia Pengobatan disfungsi ereksi yaitu dengan menggunakan obat Nah obat yang biasanya kita sebut itu disebut PDE5I Yaitu inhibitor fosfodiesterase 5 Ini adalah agent farmakologi yang digunakan pada terapi disfungsi ereksi Bersamaan dengan perubahan gaya hidup Terdapat 3 PDE5I yang terdaftar di Bepom Yaitu Tadalafil, Sidenafil, dan Fardenafil Ketiga obat ini merupakan obat keras Jadi semuanya wajib menggunakan resep dokter Dan tidak boleh dibeli sembarangan Kali ini aku hanya melengkapi dari video sebelumnya Yang pernah dibahas tentang Tadalafil Tadalafil ini memiliki 2 cara pemberian Yaitu pemberian 1 kali sehari 5 mg Dan pemberian atas kebutuhan Yaitu di 10-20 mg Namun pemberian dosis rutin ini memberikan beberapa keuntungan Seperti tidak ada onset terapi yang perlu diperhatikan Dan pengalaman back to normal Jadi kayak bener-bener balik ke semula ya Pada Tadalafil yang 5 mg Karena diberikannya ini setiap hari Jadi sudah tidak ada lagi nih perencanaan Kemudian obat ini juga bisa meningkatkan frekuensi ereksi di pagi hari Serta mengembalikan spontanitas Intinya pada saat ingin melakukan hubungan seksual dengan pasangan Tidak perlu lagi 30 menit sebelumnya menggunakan obat ini Karena sudah rutin digunakan setiap hari Untuk Tadalafil 10 dan 20 mg Efektifitasnya hingga 36 jam Dan dengan menggunakan obat ini Kepercayaan dirinya pasti lebih meningkat lagi Serta kepuasan dengan kekerasan ereksi yang maksimal Obat Tadalafil ini memiliki interaksi dengan obat lain Yang paling fatal jika dikonsumsi bersama dengan nitrat Karena bisa meningkatkan resiko terjadinya hipotensi berat Dan jika kalian memang mengalami hipertensi Yang diberikan obat amlodipin Mungkin harus berkonsultasi juga kepada dokter Karena obat ini juga bisa meningkatkan efek penurunan tekanan darah Untuk efek samping dari obat ini Sebelumnya pernah aku bahas sih Tapi aku bahas lagi ya Jadi bisa menyebabkan sakit kepala Nyari otot, hidung tersumbat, nyari ulu hati, diare, mual Dan sensasi rasa panas Tidak semua orang mengalami efek samping Dan setiap orang pasti berbeda-beda Alangkah lebih baiknya Tetap berkonsultasi dulu kepada dokter Selain menggunakan obat Ini dia trapi yang harus kalian lakukan Yaitu melakukan perubahan gaya hidup Dengan berolah raga 5 kali dalam seminggu minimal 30 menit Lakukan penurunan berat badan pada pasien obesitas Dan makan makanan sehat Yang bisa meningkatkan libido atau gaira seksual Seperti kacang-kacangan, apel, dark coklat, ikan salmon Demikian informasi aku tentang obat Tadalafil Jika kalian ada pertanyaan Tulis di kolom komentar See you di next video Bye-bye